Tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran dari ABWD tahun anggaran 2021 pada Pemkap Madiun mendapat sorotan dari kalangan DPRD setempat. Jajaran legislatif mempertanyakan mengapa silpa mencapai 298 miliar rupiah. DPRD KWMD menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas nota keuangan Bupati Madiun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau ABWD KWMD tahun anggaran 2021. Sejumlah fraksi menyeroti tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa yang mencapai lebih dari 298 miliar rupiah. Sebanyak 6 fraksi DPRD menanyakan terkait tingginya pendapatan asli daerah dan dari mana saja pos-pos pendapatan tersebut. Sedangkan dari segi lebih pembiayaan anggaran atau silpa, DPRD meminta eksekutif dari pos belanja apa saja yang tidak terserap maksimal hingga memunculkan silpa yang terbilang tinggi. Sedangkan secara mati, hari ini telah menjadi ketemuan secara terus-terus dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, mohon segera dibentuk tim penata usaha dan pengelolaan aset lintas OPD. Diketahui rincian silpa diperoleh dari kenaikan pendapatan daerah sebesar 31 persen atau sebesar 93 miliar. Sedangkan yang sebesar 69 persen atau sebesar 204 miliar adalah anggaran yang belum bisa dibelanjakan, yaitu belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Diketahui rincian silpa diperoleh dari kenaikan pendapatan dari kenaikan pendapatan daerah sebesar 3 persen atau sebesar 3 persen. Selain itu, saran-saran lain disampaikan terkait hama yang menyerang tanaman padi, melimpahnya hasil panen porang namun harga jauh dari harapan, serta serangan penyakit mulut dan kuku atau PMK yang kian meresahkan para petani dan peternak di Kabupaten Madiun. Terima kasih telah menonton!